Intro Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Perkenalkan saya Dr. Afian yang sedang bertugas pada pagi hari ini Sebelumnya namanya Bapak siapa? Pak Rizky Pak Rizky umurnya Pak? 28 tahun 28 tahun Baik berdasarkan keluhan yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher pada Bapak Bapak tenang saja, pemeriksaan ini akan saya lakukan sesuai dengan prosedur sebaik mungkin Apakah Bapak bersedia? Bersedia Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu Bapak ya Bapak bisa menunggu di sini Di sini alat-alatnya ada penggaris Penelit, penelit, karton bat, dan stetoskop Baik, saya mulai pemeriksaannya Bapak ya Jadi pemeriksaan pertama di sini kita inspeksi dulu kepalanya Di sini bentuk kepalanya normal Posisinya di sini normal Ukurannya normosefali Kemudian kita lihat sekarang rambutnya Di sini rambutnya terlihat persebarannya merata, berwarna hitam Tidak ada tanda-tanda kebotakan pada rambut Kemudian kita lihat juga kulit kepalanya Kulit kepalanya di sini normal, berwarna putih Tidak terdapat adanya masa Kemudian tidak terdapat adanya kutu maupun ketombe pada kulit kepala Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi pada kepala Permisi Bapak ya Apakah ada nyeri Bapak? Tidak Apakah ada nyeri? Tidak Baik Tidak didapatkan juga adanya getaran dan denyutan pada saat palpasi Selanjutnya kita lakukan inspeksi area wajah Di sini kita lihat bentuk wajahnya normal, simetris antara kiri dan kanan Kita lihat juga di sini tidak ada pergerakan-pergerakan involuntar Baik pada wajah maupun pada kepala tadi Selanjutnya kita lihat juga di sini pada wajahnya tidak terdapat adanya lesi, masa maupun edema pada wajah Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah mata di sini Kita lihat bentuk matanya normal, simetris antara kiri maupun kanan Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ukuran mata Ada tidaknya exoftalmus dari sudut orbital lateral Hingga ke kornea Di sini ukurannya 10 mm untuk yang kanan Kemudian untuk yang kiri 10 mm juga Jadi di sini ukurannya normal Tidak terdapat adanya exoftalmus Dikatakan tidak normal apabila lebih dari 16 mm Selanjutnya kita inspeksi pergerakan mata Bapak bisa ikutin tangan saya Bapak ya Tanpa menggerakkan wajahnya Bapak Eh kepalanya Baik untuk pergerakan bola mata di sini Semua normal, tidak ada keterbatasan gerak pada bola mata Selanjutnya kita inspeksi alisnya Di sini Alisnya normal Persebarannya merata Tidak tanpa adanya kerontokan pada alis berwarna hitam Kemudian pada bulu mata Di sini bulu matanya berwarna hitam Tumbuh ke luar Tidak ada tanda-tanda kerontokan pada bulu mata Selanjutnya Bapak bisa tutup matanya Bapak Baik di sini Kita Kita lihat pada Palpebra Tidak tampak adanya Exoftalmus Bapak bisa buka matanya Tidak tampak juga adanya Potosis Baik pada palpebra superior dan inferior Selanjutnya kita periksa Konjuntiva palpebra Dari yang inferior terlebih dahulu Kanan dan kiri Baik Untuk konjuntiva palpebra inferior Di sini Normal Tidak tampak anemis Dan tidak tampak hiperemis Selanjutnya kita periksa Konjuntiva palpebra superior Misi Bapak ya Baik Untuk konjuntiva palpebra superior Keluarnya kita lihat di sini tidak tampak anemis dan tidak tampak hiperemis Selanjutnya Kita periksa Sklera Bapak bisa melihat ke atas Melihat ke atas Melihat ke bawah Bapak Melihat ke bawah Baik untuk Konjuntiva palpebra Normal Sklera juga normal di sini Tidak tampak Icteric Sklera nya berwarna putih Baik selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga Kita inspeksi dulu telinganya Dari yang kanan Di sini bentuk telinganya normal Posisinya juga normal Tidak ada tanpa adanya deformitas Yang kiri di sini juga bentuknya normal Posisinya normal Kemudian ukurannya normal Tidak tampak adanya deformitas pada telinga kiri maupun kanan Kita lihat juga di sini Pada telinga tidak tampak adanya lesi kulit maupun massa Kita lihat yang telinga kanan juga di sini Tidak tampak adanya lesi dan massa pada telinga Selanjutnya kita lakukan palpasi pada telinga Apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada Kemudian preauricular Apakah ada nyeri? Tidak ada Posis auricular dan mastoid Apakah ada nyeri? Tidak ada Baik Tidak ada nyeri tekan pada telinga Di sini juga tidak didapatkan adanya tanda-tanda radang pada telinga dan mastoid Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung Di sini kita lihat hidungnya Bentuknya normal Ukurannya juga normal Simetris antara kiri dan kanan Kita lihat juga di sini pada hidung Tidak tampak adanya deformitas Warna kulitnya normal Tidak tampak hiperemi Tidak ada lesi kulit pada hidung Selanjutnya kita inspeksi daerah septum Bapak bisa menghadap ke atas Pak Kita inspeksi septumnya Baik untuk septum di sini Tidak tampak adanya deviasi pada septum Kemudian mukosa hidung Dalam batas normal Tidak ada hiperemi Dan tidak ada hipersekresi mungkus pada hidung Selanjutnya kita palpasi hidung Apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada Apakah ada nyeri? Tidak ada Apakah ada nyeri? Tidak ada Apakah ada nyeri? Tidak ada Baik Untuk hidung Tidak ada didapatkan nyeri tekan Dan tidak ada krepitasi pada hidung Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mulut Kita inspeksi dulu Pertama dari bibir Di sini bibirnya bentuknya normal Simetris antara kiri dan kanan Ukurannya juga normal Kita lihat warnanya di sini Merah muda Tidak tampak adanya cyanosis sentral pada bibir Pada bibir juga tidak tampak adanya deformitas Labioskisis Bapak bisa membuka mulutnya Bisa buka mulutnya pak Kita lihat pada daerah palatum Normal Tidak terdapat adanya palatustisis Kita lihat giginya Gigi dan gusi dalam batas normal Gusinya berwarna merah muda Tidak tampak adanya lesi Kemudian pada gigi tidak tampak adanya karies Kita lihat mukosa bukal Mukosa bukalnya normal Berwarna merah muda Tidak tampak adanya kelainan Kemudian pada lidah Dikeluarkan lidahnya pak Lidahnya di sini normal Warnanya merah muda Tidak tampak adanya cyanosis pada lidah Kemudian kita lakukan pemeriksaan leher Pertama dari pemeriksaan kelenjar getah bening Kita inspeksi dulu Dari preauricular Kemudian ke belakang Kita inspeksi Ya di sini ada tampak sedikit pembesaran pada Kelenjar getah bening Pada bagian kanan Submandibular Kemudian kita Lakukan palpasi Katakan bila nyeri pak ya Apakah ada nyeri? Tidak ada Apakah ada nyeri? Tidak ada Kemudian kita ke daerah Oksipital Apakah ada nyeri? Tidak ada Kemudian ke submandibular Apakah ada nyeri? Tidak Nyeri di sebelah mana pak? Di bagian kanan Di kanan aja ya Baik Kemudian kita ke Tadi tonsilar Submandibular Kemudian submental Apakah ada nyeri? Tidak ada Kemudian kita periksa Servicalis Supervisial Apakah ada nyeri? Tidak ada Apakah ada nyeri? Tidak ada Untuk daerah subclavicular Apakah ada nyeri? Tidak ada Kemudian kita periksa Servicalis Posterior Apakah ada nyeri bapak? Tidak ada Baik tidak ada ya Baik untuk pemeriksaan Kelenjar getah bening Disini didapatkan Benjolan pada daerah Submandibular kanan Dan didapatkan juga nyeri tekan Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan Kelenjar Saliva Kita inspeksi dulu Pada daerah kiri Dan daerah kanan Disini Tidak didapatkan Pembesaran pada Anterior tragus Jadi Kelenjar parotisnya Dalam batas normal Kemudian kita Palpasi Otot masseter Bapak bisa menggigit Ya disini Untuk otot masseter Apakah ada nyeri tadi bapak? Tidak didapatkan nyeri tekan Tidak didapatkan adanya masa Dan untuk konsistensi otot masseternya Masih dalam batas normal Baik Selanjutnya kita lakukan Pemeriksaan trachea Kita inspeksi dulu Dari kartilago tiroid Kemudian kartilago krikoid Kelenjar tiroid Dan baru Trakea di bawahnya Disini Pada saat infeksi Semua terlihat berada di tengah Normal Kemudian kita Palpasi Untuk memastikan Apakah trakeanya benar berada di tengah Ya baik Untuk palpasi Disini Tidak ada Didapatkan deviasi trachea Trachea tepat berada di tengah Selanjutnya Kita lakukan Pemeriksaan Kelenjar tiroid Baik Bapak bisa menelan 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 Bapak Baik Disini Untuk Pemeriksaan Inspeksi Pada kelenjar tiroid Saat menelan Kartilago tiroid Krikoid Dan kelenjar tiroidnya Semua bergerak Ke atas Dan kembali Ke posisi semulanya Sehingga Ini Interpretasinya Adalah normal Selanjutnya Kita lakukan palpasi Dari arah belakang Bapak bisa menelan Baik Disini Saat menelan Tadi Terabat juga Kartilago tiroid Krikoid Dan kelenjar tiroidnya Semua bergerak Ke atas Terus Untuk kelenjar tiroidnya Disini Bentuknya normal Tidak terdapat Adanya pelebaran Kemudian Tidak ada Nyeritekan Masa Tidak ada Nyeritekan Dan masa Juga pada Kelenjar tiroid Selanjutnya Kita lakukan Auskultasi Pada Kelenjar tiroid Ya baik Untuk Auskultasi Kelenjar tiroid Tidak didapatkan Suara Brui Goiter Selanjutnya Kita lakukan Inspeksi Pada Atoi Karotis Kiri Maupun Kanan Disini Saat Inspeksi Tidak terdapat Adanya Pelebaran Pada Arteri Karotis Tidak 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 Terlihat Juga Adanya Pulsasi Dan Tril Pada Arteri Karotis Selanjutnya Kita Palpasi Ya disini Untuk Pulsasi Arteri Karotis Normal Frekuensinya Normal Iramanya Normal Disini Simetris Simetris Antara Kiri Dan Kanan Dan Kuat Angkat Tidak Terabat Juga Adanya Tril Pada Saat Palpasi Arteri Karotis Selanjutnya Kita Lakukan Auskultasi Untuk Untuk Auskultasi Disini Suara Artiri Karotis normal tidak terdapat adanya suara bruy baik disini untuk temuan katalogis pada pasien tadi didapatkan benjolan dan nyeritekan pada kelenjar getah bening kanan submandibular baik Bapak jadi disini pemeriksaan sudah selesai saya akan merapikan alat terlebih dahulu Bapaknya nanti saya akan membacakan hasilnya baik Bapak jadi dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan ada benjolan Bapaknya tadi di leher bagian kanan Bapak dan didapatkan juga nyeritekan tadi pada lehernya Bapak ya baik Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi baik pemeriksaan sudah selesai Bapak ya terima kasih atas kerja bersamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak